Ketemu lagi kawan-kawan Hari ini ya 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 jatuh ya 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 Gue bakalan bacain nih ada komen dari kawan kita namanya Chris Jack Nugraha Aku namanya Chris Jack Nugraha nih Bang izin tanya kalau tangan kanan kita di hi-hat bedanya shuffle sama double stroke apa ya Saya coba shuffle tangan saya dibilangnya itu double stroke Apa perbedaan cara memukulnya kah Sampun rasun Oke yang jelas sangat berbeda antara shuffle dengan double stroke Ini perbedaannya Dan ini double stroke Itu double stroke Atau bisa juga kayak gini Apa perbedaannya Jadi perbedaannya kalau shuffle Yang jelas itu tangan kanan ini seperti ngulek Dan bukan seperti notes Notenya bukan notes per delapan ya Kalau notes per delapan kan Kalau shuffle Itu shuffle Kalau double stroke Ya kita udah tau lah double stroke Kanan kanan kiri kiri Jelas itu beda banget Jadi Itu udah pasti beda Kalau shuffle Kalau pakai ghost note Di snare Kalau double stroke Kita mainin pakai beat Juga bisa Tapi itu bukan dibilang shuffle Jadi kayak gini Beda banget bukan Jadi Itu sangat berbeda Antara shuffle dan double stroke Oke Nah kalau kalian mau tau lagu-lagu yang shuffle Itu kalian bisa dengerin Lagunya Toto Yang judulnya Rosana Itu menurut gue Si Jeff Wokaro ini Drumernya ini Almarhum Dia menurut gue Bapak shuffle sih Dia memainkan shuffle di lagu itu Menurut gue sangat sempurna Perfect banget Kayak gini contohnya nih Lagunya nih Tepuk tangan untuk Jeff Wokaro Nah kalau double stroke Pastinya sangat berbeda Kalau double stroke Biasanya itu Untuk pemanis Di dalam beat Jadi Ketika kalian main Note per 8 Nah itu Nah itu adalah Double stroke Susah ngomongnya Nah itu double stroke Jadi itu hanya untuk pemanis Atau Kalian bisa gunakan Untuk fill in Misalnya kayak gini Ini yang Double stroke Sebagai pemanis ya Dalam beat Itu salah satunya Yang kedua Itu Pemanis dalam beat Double stroke Kalau di dalam fill in Ya jelas kalian Itu sangat umum ya Misalnya kayak gini Double stroke Di dalam fill in Kayak gini contohnya Gitu Jadi gimana Beda kan Oke semoga ini Bermanfaat Dan Selamat mencoba Terus berkarya Terus berkarya